selamat menikmati langsung saja berikut ini adalah tutorialnya pertama-tama kita pastikan terlebih dahulu perangkat hp kalian ya sudah menginstall aplikasi zoom ya untuk menginstall aplikasi zoom kalian buka saja playstore atau appstore kalian ya kemudian ketikan zoom seperti ini ya pada pencariannya maka akan muncul untuk seperti ini ya ini yang akan kalian install nanti ya jika kalian sudah menginstallnya kalian tinggal buka saja ya kalau perlu update juga ya untuk mendapatkan apa saja fitur-fitur terbaru yang ditawarkan oleh pihak zoom ya ya pastikan kalian sudah menginstallnya ya dan aplikasi zoomnya sudah dapat dibuka ya oke kita kembali saja ke menu kemudian kita coba untuk membuka aplikasi zoom yang sudah diinstall ya kita pastikan dia sudah bisa dibuka ya saran kami kalian harus mendaftar atau masuk ke akun kalian dulu untuk dapat menggunakan aplikasinya secara normal ya oke oke kita mulai dengan langkah pertama untuk bergabung yaitu dengan melalui link ya oke ini adalah link yang dibagikan oleh host atau guru kalian ya seperti ini nah dia ada tampilan link seperti ini kalian klik saja ya kemudian akan muncul tampilan buka dengannya pilih aplikasi zoom kalian ya maka kalian akan langsung diarahkan ke kelas atau room meeting yang sudah dibuat oleh host atau guru kalian oke selain itu tampilan seperti ini juga mengindikasikan bahwa host atau guru kalian sedang berada dalam proses meeting lainnya ya jadi kalian tinggal menunggu saja untuk kelas atau meeting tersebut dimulai oke cara berikutnya yaitu dengan menggunakan meeting ID dan password ya oke pada tampilan seperti ini ini adalah invitasi dari zoom ya untuk bergabung maka kita salin disini untuk meeting ID nya ya oke untuk memulainya kita buka aplikasi zoom kita ya kemudian pilih join meeting ya kemudian kita tempel atau paste saja untuk meeting ID nya pada bagian ini ya oke kita paste saja disini ya selanjutnya kita akan mengisikan nama apa yang akan tampil ya dalam meeting yang dibuat oleh host guru atau dosen kalian ya untuk mematikan audio kalian dapat menyalakan centang ini ya dan bagian ini untuk mematikan videonya ketika berada dalam meeting oke jika sudah ketuk saja tombol join nya untuk mulai bergabung dalam meeting oke jika meeting tersebut memerlukan password kalian masukkan saja password yang sesuai dengan apa yang sudah dibagikan oleh host sebelumnya oke dengan ini kita sudah berhasil masuk ke dalam meeting yang dibuat oleh host ya kita tinggal menunggu saja untuk prosesnya ya apakah itu sudah dimulai ya jika tampilannya seperti ini maka kita tinggal menunggu untuk diadmit oleh host ya agar dapat bergabung ke dalam meeting oke kita tunggu sebentar iya connecting ya ini berarti kita sudah diadmit oleh host ya agar dapat bergabung ke dalam meeting iya sekarang kita sudah berada di dalam meeting yang dibuat oleh host guru atau dosen kalian ya kalian dapat mematikan mikrofon nya mematikan video atau melihat siapa saja yang berpartisipasi disini di dalam tampilan meeting nya kalian juga dapat menshare ya disini atau memasukkan chat ya pada bagian more dan lainnya sebagai peserta jika tampilannya seperti ini maka meeting sudah diakhiri oleh host guru atau dosen kalian ya oke kami pikir demikian semoga bermanfaat jangan lupa like share and subscribe untuk video kami yang lainnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih